Laga melawan Rans Nusantara FC tidak akan menggunakan Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya, tetapi Persebaya akan menjamu Laskar Andara di Gelora Delta Sido Arjo. Adapun kedua tim sedang terseok-seok di awal musim ini, Persebaya Surabaya masih berkutat di papan tengah klasemen dengan 10 poin. Sementara Rans Nusantara FC berada di zona merah dengan total 6 poin yang telah dikumpulkan, kekalahan tentu akan menjadikan Persebaya Surabaya makin dekat dengan zona degradasi. Untuk itu, pasukan Aji Santoso harus segera membenahi performa agar mampu kembali ke jalur kemenangan. Adapun Laga melawan Rans Nusantara FC bakal menutup jadwal baju hijau di bulan September. Ini karena akan ada jeda internasional selama dua pekan, Rans Nusantara FC yang akan melawan Persebaya pada Laga selanjutnya, memiliki modal cukup baik, hal itu lantaran Rans Nusantara FC mendapat hasil seri saat melawan Persik ke diri di Stadion Pakansari Bogor. Jangan lupa subscribe like dan komen ya para boys Rans Mania agar selalu mendapat berita update teraktual dan terpercaya. Salam Rans Kandia